Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya pastinya di OPPO BY channel Oke guys, jadi buat kalian yang baru gabung Mohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen ya Terima kasih yang sudah subscribe Saya doakan agar selalu sehat dan lancar jenisnya guys Oke, jadi pada malam hari ini saya akan mereview Men-unboxing atau check sound ya Ada ini parametrik skeleton Parametrik audio mobil Parametrik buat di mobil ya Tapi buat di rumah juga bisa Yang penting tahu cara penyambungannya ya Ini ada parametrik skeleton serinya SKT-X100 Bagi kalian yang ingin bisa karaokean di mobil Kalian bisa pakai parametrik ini Suaranya sudah cukup bagus Jernih dan mantul ya Oke, jadi bagi kalian yang belum tahu parametrik Parametrik adalah sebuah tone control Yaitu untuk mengontrol sebuah efek suara Dari mulai vokal Volume, triple, mid, bass, subwoofer, echo, mic level, dan lain-lainnya Oke, saya buka Gimana bentuk dalemannya ya Gimana penampakannya Saya akan buka ya Oke guys, jadi ini parametrik Saya beli di online Harganya sekitar 200-an guys Murah guys Kalian bisa beli di Tokopedia atau di Shopee ya Nah, pertama kita akan mendapatkan Garansi Kartu garansi Dan Puku panduan tes Nah, biasanya ini saya mendapatkan Akan mendapatkan bracket ya Tapi kayaknya ini gak dapat bracket nih Cuma dapat Buat Penyaluran Eh, penyaluran Penyambungan kabelokok Sumber Ini ya Pegangan Oke guys, jadi bentuknya seperti ini ya guys Ini panjangnya sekitar 18 cm guys Panjangnya ya Lebarnya Sekitar 13 cm guys Dan tebalnya Tebalnya sekitar Ya Di 2,8 Hampir 3 cm Oke, jadi begini penampakannya Beginilah penampilannya Saya akan Review-nya sedikit ya Saya akan review-nya Dari Bagian depan Sampai bagian belakang Oke, jadi dari tombol yang paling sebelah kiri Dari tombol yang sebelah Kunjung kiri Ini ada tombol main Ini buat mengatur Input ya Pakai yang main Atau pakai yang out Ini ada main dan out Ini ada tombolnya Ya kan Buat mengatur Terus ada Buat mengatur stereo dan mono Ya kan Stereo dan mono Terus ada tombol volume 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 ini Untuk volume Suara ya Bukan volume Vokal kita Oke guys Jadi lagi adhan Kita berhenti dulu ya Sedengk ya Oke guys Adhan nya sudah selesai Kita akan lanjutkan Review-nya ya Ini ada volume ya guys Volume Untuk volume Musik Bukan volume Vokal kita ya Kalau volume Vokal kita dari sini Terus ada Subwoofer Terus ada Tribble Tribble Tahu lah ya Untuk mengatur Tribble Tahu kan Tribble Untuk mid Untuk suara Tengah Untuk bass Bisa untuk Pengaturan bass Subwoofer Ini fungsinya Sebenarnya sama aja Untuk bass dan Subwoofer itu Beda jauh Ada abang Atau 11-12 Ini sama aja fungsinya Mungkin ini bass Yang Bass biasa Kalau subwoofer Berarti yang lebih-lebih Nge-bass lagi Terus ada Eho Eho Karoke Eho Mic Terus ada Volume Mic Dan ada Dua buah Lubang Mic Ini ada Buat Bracket Terus ini ada Buat Ketegangan Tegangan 12V 12V Ada Ram Dan Ground Dan 12V Terus ada Output Nah Ini ada Buat output Ini buat output Ke sub Atau Power Monoblock Dan ini juga Ada output Outputnya Jadi ada 3123 Ini buat Ke Power Monoblock Ini buat Ke power 4 channel Nah Power 4 channel Juga Dibagi Dua Ini ada Buat Rare Atau Bagian Belakang Bagian Software Bass Dan Front F Ini Untuk Bagian Depan Atau Bagian Vokal Nanti Kalau colokin Aja Ke Power 4 channel Nah Terus Ini ada Buat Input Input Nya Juga Ada Dua Nih Main Aku Ini sama Aja Pake Yang Main Bisa Pake Out Bisa Terus ada RL Bisa Stereo Nah Gitu Aja Terus Ini ada Karansi Segel Oke Jadi Ini Ini Yang Bisa Buat Karaoke Parametrik Yang Bisa Buat Karaoke Jadi Untuk Bagian Kontrol Jadi Terbatas Ya Karena Dua Ini Aturan Buat Efek Ini Jadi Buat Lubang Karaoke Eh Lubang Karaoke Berbeda Dengan Parametrik Yang Ini Ya Guys Kalau Parametrik Yang Ini Khusus Kontrol Khusus Efek Ya Jadi Di bagian Ininya Ada Volume Subfrequency Factor Dan Ini Bagian Efek Suara Semacam Equalizer Itu Sama Aja Oke Saya Akan Check Sound Ya Banglet Test Jadi Kalau Karena Saya Di rumah Jadi Saya Pakai Adaptor 12V Untuk Tegangnya Minimal 3A Lebih Besar Lebih Bagus Saya Pakai Adaptor Ini Kes 12V Minimal 3A Saya Akan Menyambungkannya Di Bagian Belakang Dan Untuk Penyambungannya Kalian Bisa Sambung Kesini Ya Ada Konektor Buat Tegangannya Dipasin Dulu Posisinya Sebelah Mana Saya Akan Masangnya Di Bagian Ground Dan Remot Aja Ini Sama Aja Kalau Di Boti Mobil Eh Boti Rumah Kalau Boti Mobil Baru Dipasang Semuanya Yang 12V Remote Dan Ground Nya Dibarus Dipasang Semuanya Ini Saya Sambungkan Dulu Bagian Rem Dan Ground Oke Oke Sudah Terpasang Ya Guys Ground Itu Negatif Remote Itu Positif Lalu Lalu Untuk Di Rumah Nah Itu Aja Nah Dulu Nah Untuk Bagian Belakangnya Saya Juga Akan Pasang Dan Saya Menggunakan Amplifier Mini Ini Untuk Mengetes Aja Sih Berses Sound Jadi Gak Usah Pakai Power Lepas Channel Dan Kalian Membutuhkan Kabel RCA Dua Kabel RCA Yang Satu Bentuk RCA Ada Out Ini Buat Ke Handphone Dan Ini Untuk Ke Amplifier Atau Ke Power Ya Kalian Bisa Menyembungkannya Bagian Ampli Bagian Belakang Bagian RCA Ada Bagian Input Dan Untuk Bagian Input Amplifier Ini Masuknya Ke Output Ya Ini Masuknya Ke Output Nah Untuk Bagian Output Saya Pakai Bagian Rare Nya Aja Ya Karena Untuk Bagian Rare Itu Udah Mencakup Semuanya Dari Bass Vocal Sampai Dribble Ya Karena Untuk Kalau Untuk Cuman Front Ini Cuman Vocal Doang Bass Tidak 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 Bagian Rak Aja Ini Output Ya Terus Untuk Bagian Input Saya Pakai Main Boleh Pakai Main Aja Ini Langsung Colokin Oke jadi tampilannya seperti ini ya guys Ada lampu-lampu variasi warna biru ya Oke saya akan mengetesnya ya guys Enak suaranya guys, mantap Tadinya suaranya biasa ada kalau pakai aplikasi lagi itu jadi lebih mantap Oke jadi saya pakai speaker kecil guys, saya pakai speaker yang menemukan guys Karena untuk ngetes doang Saya akan mengetes bagian mic-nya ya Oke guys jadi segitu aja ya video kali ini semoga bermanfaat buat kalian Jangan lupa subscribe channel saya ya guys, terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih Sampai jumpa